Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ketidaksempurnaan bukan menjadi hambatan bagi si kembar Siti dan Umi untuk berprestasi sejak usia dini. Ya, dibantu program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah, mereka bisa melanjutkan sekolah tanpa perlu was-was kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan meski berasal dari keluarga kurang mampu. Siti Halimah dan Uni Hanifah, gadis kembar ini secara fisik seakan masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun nyatanya mereka sudah berusia 16 tahun dan mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Falak setingkat SMA. Lahir dengan keterbatasan, kedua kaki mereka tidak berkembang sempurna. Namun hal tersebut tak membuat keduanya patah arang. Mereka tetap rajin belajar dan meraih juara kelas sejak SD hingga Madrasah Aliyah. Percaya diri, jangan takut salah, jangan pikirin apa kata orang yang mengejalanin hidup kita, jangan terpengaruh sama orang lain. Percaya diri, jangan minder, kita kayak gini jangan minder sama orang lain yang lebih dari kita. Kita juga harusnya, kita juga bisa berprestasi seperti mereka. Fisik yang kurang sempurna dan berasal dari keluarga kurang mampu bukanlah hal yang mudah untuk mengejam pendidikan di sekolah normal. Ibu mereka yang juga terlahir dengan tidak sempurna menjadi sosok motivator bagi kedua putrinya. Bangga, bangga walaupun anak-anak kami ada kekurangan, mungkin Allah lebih tahu ya ada kelebihannya dari sekolah mungkin, dari prestasi itu. Hingga sekarang, Siti dan Umi mendapatkan bantuan program keluarga harapan atau PKH dari Kementerian Sosial. Mereka sudah mendapatkan bantuan ini selama 10 tahun, sejak tahun 2008 silam. Perbulannya mereka mendapat bantuan dana sebesar Rp1.890.000 per kepala keluarga. Besar totalnya Rp1.890.000 hanya dibagi menjadi empat kali bantuan, empat kali lah dalam setahun. Sekitar kalau tahap pertama itu Rp500.000, tahap kedua Rp500.000, tahap ketiga Rp500.000. Untuk tahap keempat, itu sekitar sisanya Rp390.000. Mereka dapat bantuan melalui uang non-tunai sekarang menggunakan ATM. Program Keluarga Harapan di Kota Bogor pada tahun ini sudah membantu 17.076 kepala keluarga. Sarat untuk mendapatkan bantuan ini, Dinas Sosial Kota Bogor melakukan verifikasi KTP, kartu keluarga, rapor sekolah anak, kartu sehat dari posyandu, dan kartu ibu dan anak bagi yang sedang hamil. Jika terbukti berhak menerima bantuan, dana dapat dicairkan per tiga bulan secara bertahap dengan cara ditransfer langsung ke rekening keluarga yang sudah ditentukan. Edilius Rebecca Teta dan Teguh Prihan Toro melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.